Pendekar naga dan harimau jilid 24. Sesaat kemudian, bandul besi besar sudah berputar kencang di ujung rantainya, sementara Hathuji mendekat ke arah pintu gerbang timur tanpa peduli hujan panah dan lembing, sebab panah-panah dan lembing-lembing musuh tersapu bersih oleh putaran rantainya. Dibarengi sebuah bentakan keras, bola besi bercat hijau kuning itu pun meluncur dras dan menghantam pintu gerbang desa dengan suara gemuruh. Hantaman pertama mencuat palang pintunya retak, lalu Hathuji memutar bola besinya sekali lagi dan menghantamkannya lagi, dan hantaman kedua benar-benar membuat pintu gerbang itu terbuka lebabar. Bagus, Hathuji teriak Pak Kiong Leong yang melihat hal itu dari dekat, lalu teriaknya kepada prajurit-prajurit yang mengikutinya, saudara-saudara ikuti aku masuk ke sarang pemberontak ini. Maka dipelopori oleh Pak Kiong Leong, prajurit Hui Leong kun itu pun segera menyerbu masuk lewat pintu gerbang yang telah dibobol itu. Hathuji sendiri segera membuang benda warisan Jitai HOU itu, dan menghunus golok lengkung yang tergantung di pinggangnya, dan ikut menerjang maju bersama panglimanya. Selain Hathuji, kelihatan pula panglima Taitong Kwe Sin Leong bersama perwira-perwira andalannya Hoa Wijong dan Leng Bun yang mengamuk tanpa ketemu lawan yang setimpal itu. Pemimpin Laskar pemberontak yang mempertahankan pintu timur itu adalah Cuyok Tek, ketua Khoai Tubun. Dia seorang diri sudah terang tidak sanggup menahan majunya Pak Kiong Leong, Hathuji dan perwira-perwira Taitong itu. Laskarnya segera menjadi kocar kacir dan terdesak ke dalam desa. Sementara itu, meskipun pintu gerbang utara, barat dan selatan belum berhasil digempur sehingga terbuka, namun bobolnya pintu timur itu sudah cukup untuk mempengaruhi seluruh medan pertempuran di desa-desa itu. Prajurit-prajurit Hwi Leong kun segera mengalir masuk ke dalam desa bagaikan air bah yang tak terbendung lagi, menguasai jalan-jalan, lorong-lorong, halaman-halaman rumah dan bahkan kebun-kebun kosong. Di segala tempat laskar pemberontak mencoba bertahan dengan gigihnya, tapi Hwi Leong kun terus mendesak maju setapak demi setapak. Chu Yeok Tek berjulukan Se Bin Khoai Ye Tu, si golok kilat bermuka singa, itu telah bertemu tandingan seimbang, yaitu Kwe Sin Leong yang juga mahir dengan ilmu golok Tai Hang Tu Hoat, ilmu golok angin badai. Maka golok kedua seteru itu saling menyambar dengan kehebatannya masing-masing. Permainan Golok Chu Yeok Tek mengutamakan kecepatan, bacokan-bacokannya begitu deras, goloknya yang lebar, tebal dan panjang serta berat itu digerakannya dengan begitu ringan seperti orang mengerakan sepotong kayu saja. Pantaslah kalau tokoh itu mendapat julukan Kwan Chu atau si golok cepat. Tapi kali ini bertemu dengan lawan yang mahir ilmu golok Tai Hang Tu Hoat yang apabila dimainkan benar-benar mirip pangin prahara yang menggulung lawannya dengan dasyatnya. Sementara itu, pintu utara digempur oleh Tong Lem H.O.U. dan beberapa perwira lainnya. Pasukan Hwi Lyong kun agak mendapat kesulitan ketika mereka tidak berhasil mendobrak pintu gerbang dengan balok kayu besar yang disodok-sodokan itu. Tong Lem H.O.U. menjadi tidak sabar. Disuruhnya prajurit-prajuritnya minggir, lalu Tong Lem H.O.U. mengerahkan tenaga dalam ketelapak tangannya, dan dihantamkannya sekuat tenaga ke pintu gerbang yang tebal dan palang yang sebesar paha itu tidak sanggup menahan. Kekuatan si Harimau Selatan yang perkasa itu. Hanya dengan sekali pukul saja maka palang pintu itu pun patah, bahkan kedua patahannya sampai mencelat melukai beberapa laskar pemberontak yang bertahan di balik pintu gerbang. Daun pintunya sendiri pecah berkeping-keping menjadi serpihan-serpihan kayu selebar telapak tangan. Maka prajurit Hwi Lyong kun dengan dipelopori oleh Tong Lem H.O.U. dan Wanyen Hwi segera menyerbu masuk lewat pintu itu. Kong Sun Hwi mempertahankan diri di balik pintu bersama laskarnya. Pada wajahnya sudah terbayang tekadnya untuk mempertahankan pertahanan terakhir itu habis-habisan, sampai titik darahnya yang terakhir. Karena itulah bagaikan mendapat kekuatan dia pimpin prajurit-prajuritnya untuk menghadang musuh, sambil berteriak-teriak, Prajurit-prajurit kerajaan Beng yang setia dan gagah perkasa inilah saatnya kalian menunjukkan kesetiaan dan keberanian kalian, hayo maju bersama aku yang takut lebih baik cepat-cepat mencopot seragamnya dan berlutut minta ampun kepada musuh. Kata-kata itu memang berhasil membakar anak buahnya yang sebagian terdiri dari bekas prajurit-prajurit kerajaan Beng itu. Maka para bekas prajurit itu bagaikan terbakar hatinya dan segera merangsak maju tanpa kenal takut, sehingga pertempuran pun berlangsung dengan hebat. Di antara Laskar Pemeronta dan prajurit-prajurit Hui Lyong Kun yang bercampur aduk untuk saling membantai itu, menyelinap lah Giok Seng Tojin Gadungan bersama-sama dengan dua orang rekannya, Tong King Bun dan Seng Chu Bok yang berpakaian seperti Laskar biasa itu. Mereka bertiga masih merasa penasaran karena kemarin belum berhasil membunuh Tong Lam Hao, maka kali ini mereka akan mengulangi lagi usaha mereka, namun ditambah dengan akal yang agak licik. Ketika mereka melihat Tong Lam Hao tengah mengamuk di tengah-tengah Laskar Pemberontak, maka Giok Seng Tojin Gadungan alias Han Kiam Tu segera berkata kepada kedua rekannya, Nah, itu dia. Akanku pancing ke kebon kosong dekat rumpun bambu itu, kalian bersiap-siaplah di sana, cepat. Lalu Giok Seng palsu itu pun segera mendesak maju untuk mendekati Tong Lam Hao sambil berteriak, Bang Sat Manchu, jangan terlalu ganas. Akulah lawanmu. Tong Lam Hao menoleh ke arah orang berteriak itu, dan ia pun mengenali imam berjubah kuning yang kemarin bertempur dengannya. Maka Tong Lam Hao itu pun menjawab, Bagus sidung kerbau keparat, kau pun seorang agamawan yang palsu, sebab ikut bergabung dengan para pengacau untuk mengacau negara. Han Kiam Tu melancarkan tusukan pedang tiga kali beruntun untuk memancing kemarahan Tong Lam Hao, setelah itu dia pun tiba-tiba meloncat ke atas sebuah tembok yang tinggi sambil berkata menantang, di sini terlalu sesak dengan manusia. Kalau kau tidak bernyali tikus, marilah kita cari tempat yang sepi untuk mengukur kepandayan kita. Tanpa pikir panjang lagi Tong Lam Hao juga meloncat menyusul, sehingga di tengah-tengah riuhnya pertempuran di tengah desa itu, kedua orang itu bagaikan dua ekor burung yang berkejaran di atas atap-atap rumah atau meloncati pohon-pohon tinggi. Tong Lam Hao memang berilmu tinggi, namun tipu licik orang-orang dunia persilatan belum dipahaminya, sehingga begitu mudahnya ia terpancing oleh Giyok Seng Tojin palsu itu. Wan Yen Hui ketika melihat temannya itu pergi mengejar musuh begitu saja, segera meneriakinya, Saudara Tong, hati-hati dengan akal licik musuh. Namun sambil melayang di atas atap sebuah rumah, Tong Lam Hao berteriak menjawab, jangan khawatir, aku membutuhkan waktu yang singkat saja untuk membereskan keparat ini. Saudara Wan Yen, pimpin dulu pasukan di sini. Lalu Tong Lam Hao itu pun melesat mengejar Giyok Seng Tojin. Ketika tiba di sebuah kebon kosong yang banyak pohon bambunya, dan masih sunyi karena pertempuran belum sampai ke situ, maka Giyok Seng Tojin palsu segera meluncur turun dan menyelingap masuk ke dalam rumpun bambu itu. Tong Lam Hao masih sempat melihat ujung jubah imam yang berwarna kuning itu berkibar sebelum menghilang dari pandangan. Dengan pedang melintang di depan dada Tong Lam Hao meloncat pemburu tanpa rasa cemas sedikitpun. Dalam pikirannya ia menganggap semua ahli silat di dunia ini sejujur dirinya, tidak ada yang berbuat curang. Namun ternyata kemudian Tong Lam Hao telah memasuki jebakan. Begitu ia menerjang ke sebuah rumpun bambu, maka dari dua buah rumpun yang sebelah menyebelah muncullah serangan-serangan licik. Dari satu rumpun berhamburan pisau-pisau belati yang logamnya berwarna hitam keungunguan, menandakan bahwa pisau-pisau itu diolesi dengan racun yang amat ganas. Empat pisau sekaligus. Terlempar dari tangan Si Yajat, Si Hantu Malam, Tong King Bun yang muncul menyergap dari balik rumpun itu. Sedang dari rumpun lainnya Seng Cubok muncul sambil melemparkan dua butir peluru apinya. Tong Lam Hao terkejut ketika mendengar desir-desir angin yang menyergap dari belakang itu. Tanpa menoleh ia langsung menggulingkan badannya dengan gerakan penyelamatan diri Koan Luang Takun, serigala bergulingan. Pisau-pisau beracun luput semua dan peluru api pun hanya mengenas rumpun bambu sehingga langsung meledak dan berkobar. Di saat Tong Lam Hao dalam keadaan kerepotan itulah maka serangan lainnya datang pula. Kali ini dari Han Kiam Tu sendiri, yang tiba-tiba saja telah meluncur balik ke belakang dan pedangnya dengan keji menikam ke leher Tong Lam Hao yang tengah bergulingan. Tokoh golongan hitam yang berjuluk Set Jio Hang Kui, iblis gila bertangan besi, ini memang tidak percuma menyandang julukannya yang seram itu. Tong Lam Hao benar-benar dalam bahaya. Meskipun tikaman itu berhasil terhindar dari lehernya, namun menggores pundaknya. Yang membuat Tong Lam Hao terkejut adalah ketika ia merasa luka pedang itu tidak menimbulkan rasa pedik seperti biasanya, melainkan malahan tidak ada rasanya sama sekali, dan sesaat kemudian mulai terasa panas dan gatal-gatal di sekjutar mulut luka. Jelas sekarang, bahwa pedang Han Kiam Tu itu diolesi racun. Menyadari hal itu, Tong Lam Hao meloncat bangkit dengan marahnya dan hendak melabrak Han Kiam Tu. Tapi pada saat ia hendak menyerang, tiba-tiba kepalanya pusing dan kakinya terasa ringan, langkahnya pun terhuyung-huyung sehingga serangan pedangnya luput. Kiranya racun yang melumuri pedang Han Kiam Tu itu begitu tajamnya sehingga hanya dalam beberapa kejapan mati saja sudah langsung bekerja melumpuhkan korbannya. Pada saat Tong Lam Hao terhuyung-huyung itulah Tong King Bun dan Seng Chubok serempak muncul. Tong King Bun meloncat langsung, dan menghantam tengkuk Tong Lam Hao sekuat tenaga, sehingga robahlah anak muda itu tak berberdaya lagi. Tiga orang anak buah Tel Yong Hyang Chu itu pun menyeringai seperti iblis-ibis yang menghadapi mayat yang menjadi santapannya. Kata Han Kiam Tu dingin, kita ambil batok kepalanya untuk ditunjukkan kepada Tel Yong Hyang Chu. Setelah itu kita tinggalkan desa neraka ini secepatnya, Chu Lengong sudah bukan urusan kita lagi. Ia akan menang dan menjadi kaisar ataupun hancur menjadi debu, tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Benar. Saudara Han, kau yang memegang pedang. Cepat penggal kepalanya. Kami sudah menyiapkan ramuan pengawet kepala itu agar tidak membusuk selama dalam perjalanan ke Kui Kiong, istana iblis. Dengan sebuah gerakan mantap tanpa ragu-ragu, sedikitpun, Han Kiam Chu yang menyamar sebagai Giyok Seng Tojin itu mengayunkan pedangnya ke leher Tong Leng Haou yang tertelungku pingsan itu. Detik berikutnya. Yang kehilangan kepala bukannya Tong Leng Haou melainkan malah Han Kiam Chu sendiri. Sesosok bayangan hitam berkelebat begitu cepatnya seperti sesosok hantu saja, dengan gerakan terlihat telah merebut pedang Han Kiam Tu sebelum pedang itu menyentuh leher Tong Leng Haou, dan dengan sekali sabet mengelundunglah kepala Han Kiam Tu. Tubuh tanpa kepala itu masih melangkah dua langkah mundur dengan tangan yang bergerak-gerak sesaat, lalu roboh diam. Tong King Bun dan Seng Chu Bok terkejut bukan kepalang. Ketika mereka mengamati orang berpakaian hitam yang merebut pedang Han Kiam Tu itu ternyata adalah seorang setengah tua berambut kebuah yang mengenakan seragam hitam-hitam prajurit yang paling rendah dari Hui Lyong Kun. Namun orang tua itu memiliki sepasang mati yang tajam menusuk, dan sikapnya bukan sikap seorang prajurit biasa. Sebagai bekas orang-orang HWL Lyong Pang yang berhianat kepada Ketua HWL Lyong Pang. Tubuh tanpa kepala itu masih melangkah dua langkah mundur dengan tangan yang bergerak-gerak sesaat lalu roboh diam. Dengan berpihak kepada T. Lyong Hyang Chu, tentu saja Tong King Bun dan Seng Chu Bok mengenal siapakah prajurit palsu itu, dan dengan bibir gemetar mereka menyebut, T. Lyong Hyang Chu. Memang, orang itu adalah Siang Kuan Hang yang dalam HWL Lyong Pang dulu bergelar T. Lyong Hyang Chu, seorang tokoh yang baik ilmu maupun kedudukannya sejajar dengan T. Lyong Hyang Chu. Bedanya, T. Lyong Hyang Chu menghasut sebagian anggota HWL Lyong Pang untuk berhianat kepada Ketua Yang Sah, sedangkan T. Lyong Hyang Chu Siang Kuan Hang ini tetap setia kepada Ketua meskipun Seng Ketua yang juga kakak seperguruannya itu sudah mati berpuluh tahun yang lalu. Betapa garangnya Tong King Bun dari Seng Chu Bok namun di hadapan orang ini, mereka tak ubahnya kelinci-kelinci lumpuh di hadapan seekor singa yang kelaparan. Tidak perlu malu-malu lagi mereka berlutut dan mementur-menturkan jidat mereka ke tanah sambil berkata, Salam hormat untuk Hyang Chu. Siang Kuan Hang tertawa dingin, sekilas diliriknya Tong Lem HWU yang tertelungkup diam dengan muka kebiru-biruan itu. Lalu Siang Kuan Hang mengeluarkan sebuah botol keramik dari balik bajunya, dari botol itu dituangkan dua butir benda kehitam-hitaman yang berbau tajam. Setelah botol kecil keramik itu disimpan kembali dalam baju, maka kedua butiran hitam itu ditimang-timangnya dengan telapak tangannya, katanya, penghianat-penghianat tak kenal memalu, coba angkat wajah kalian dan lihat apa yang ada di tanganku ini. Tong King Bun dan Seng Chu Bok mengangkat wajah mereka, dan pucatlah kedua wajah itu ketika melihat kedua butiran hitam di tangan Siang Kuan Hang itu. Ra, racun penghan, cur tubuh. Betul. Kalian telan seorang sebutir, kata Siang Kuan Hang dingin. Anggap saja kembang gula. Kedua gembong golongan hitam yang menjadi pengikuti Lyong Hyang Chu itu kini sadar bahwa mereka telah terperosok kesulitan. Besar adalah di luar dugaan mereka bahwa Tian Lyong Hyang Chu Siang Kuan Hang tiba-tiba saja muncul di sini dengan menyamar sebagai seorang prajurit Hui Lyong Kun rendahan. Mereka cukup paham watak Tian Lyong Hyang Chu yang amat keras, amat membenci pengikut-pengikutnya Lyong Hyang Chu dan menumpasnya tanpa ampun dimanapun bertemu. Apalagi mereka berdua tertangkap sedang hendak membunuh Tong Lem HOU keturunan Tong Wi Siang. Akhirnya Tong King Bun berdua menjadi nekat. Tidak melawan mati, melawan juga mati, maka lebih baik melawan saja. Bagaikan seekor anjing gila tiba-tiba Tong King Bun meloncat, maju sambil membabatkan pedangnya kepada Siang Kuan Hang. Boleh jadi seragapan itu memang cukup cepat dan keji, tapi di hadapan Siang Kuan Hang jadi seperti permainan anak-anak saja. Tanpa berkisar dari tempatnya, Siang Kuan Hang mengulur tangan senaknya dan dengan tepat berhasil menjepit batang pedang Tong King Bun di lain saat tangannya. Sudah bergerak ke mulut Tong King Bun yang masih ternganga kaget itu, dan sebutir racun penghancur tubuh pun menggelinding masuk ke perutnya. Siang Kuan Hang mendorong mundur tubuh Tong King Bun sampai beberapa langkah, katanya sambil tertawa, Nah, anak manis, kembanggulah bagianmu sudah kau telan. Sementara itu, terdorong oleh rasa takutnya, sengcubok meloncat akan melarikan diri. Tapi dengan sekali loncat saja Siang Kuan Hang telah menutup jalannya, dan dengan gerakan amat tangkas maka racun penghancur tubuh yang sebutir lagi juga telah dimasukkan ke mulut sengcubok. Kedua, bekas Tong Chu Hwe Liong Pang pengikuti Liong Hiang Chu itu kini berdiri termangu-mangu dengan metu yang kehilangan semangat. Racun penghancur tubuh sudah masuk ke perut mereka, sebentar lagi akan bekerja dan tamatlah nyawa mereka. Karena itu, yang mereka lakukan kemudian hanyalah duduk bersilah di tanah, sementara mati mereka memandang dengan penuh kebencian kepada Siang Kuan Hang. Kau iblis laknat geram Tong King Bon menjelang ajalnya. Dan kalian adalah penghianat-penghianat busuk balas Siang Kuan Hang. Tak lama kemudian, wajah kedua orang gembong golongan hitam itu menyeringai menunjukkan rasa sakit dan juga takut yang luar biasa, lalu tubuh mereka terbanting ke tanah, menggeliat-geliat dengan kulit tubuh yang semakin menghitam. Kuih mereka pun mulai pecah dan mengeluarkan cairan hitam berbau busuk, daging meleleh, dan sekejap kemudian yang namanya Tong King Bon dan Seng Cubok hanyalah dua bentuk kerangka putih bersih. Tanpa daging atau kulit secuil pun yang melekat padanya, sebab seluruh tubuhnya sudah mencair jadi air hitam yang meresap ke tanah. Yang masih utuh cuma rambut dan pakaian mereka. Racun penghancur tubuh yang diramu berdasar kitab warisan Busan Jit Kuih itu telah menjalankan tugasnya dengan baik. Yang dalam HWL Yongpang digunakan khusus untuk orang dalam yang membuat kesalahan besar. Namun belum pernah terdengar bahwa butiran racun itu digunakan terhadap bukan orang HWL Yongpang. Sesaat siang keanhang memandang kedua tengkorak itu sambil menarik napas, jangan menyesal. Itulah peraturan HWL Yongpang bagi setiap penghianat. Pemimpin kalian T. Lyong Hiangcu itu pun suatu saat nanti akan menerima bagiannya. Kemudian ia berjongkok di dekat tubuh Tong Lem HOU dan dengan tangkas menotok beberapa jalan darah untuk mencegah menjalarnya racun. Lalu dipanggulnya tubuh Tong Lem HOU untuk dibawa pergi dari situ. Diterjangnya saja medan perang yang penuh dengan senjata-senjata yang berkelebatan dari segala arah itu. Hanya dengan mengibaskan tangannya, di depannya muncullah tenaga tak berwujud yang seolah-olah membuka jalan baginya, tidak peduli prajurit HWL Yongpun atau laskar pemberontak akan segera tersibak. Terguling-guling oleh kebasan tangan T. Lyong Hiangcu Siang Kuan Hong. Akhirnya orang tua itu dengan membawa Tong Lem HOU telah menghilang di lereng-lereng bukit sana. Sementara itu, jalannya pertempuran tidak seimbang, semakin lama semakin jelas bahwa kekalahan sudah membayangi pihak laskar pemberontak. Empat pintu gerbang sudah berhasil didobrak semuanya oleh pasukan HWL Yongkun. Di beberapa bagian perlawanan laskar pemberontak masih gigih, bahkan menjurus keperbuatan bunuh diri beramai-ramai, karena setianya mereka kepada kerajaan Beng. Namun lebih banyak lagi laskar pemberontak yang patah semangat dan memilih untuk meletakkan senjata ketika Pak Kiong Lyong mengeluarkan seruan untuk menyerah. Seluruh desa hampir mutlak dikuasai pasukan kerajaan. Di gedungnya, Pangeran Chulengong terus-menerus mendengarkan laporan dari medan pertempuran. Dengan hati terguncang hebat. Didengarnya berita gugurnya Kong Sun Hui, gugurnya Li Tiang Hong, menyerahnya Chuyok Tek kepada musuh. Dan yang terakhir, Pangeran Chuhin yang juga gugur setelah mempertahankan desa pertahanan terakhirnya dengan mati-matian. Sebelum hari menjadi sore, Hui Lyong Kun di bawah pimpinan Pak Kiong Lyong yang dibantu pasukan Taitong di bawah pimpinan KWS In Lyong sudah mutlak menguasai seluruh desa. Laskar pemberontak yang nekat melawan di Basni, sedangkan yang menyerah segera dilucuti senjatanya dan dikumpulkan di suatu tempat yang luas dengan tangan terikat dan diawasi sejumlah prajurit. Pak Kiong Lyong sendiri, diiringi oleh perwira-perwiranya segera menuju ke gedung Pangeran Chulenggong, untuk menangkap Biang pemberontakan itu. Sebelumnya, pengawal-pengawal gedung itu sudah dipaksa untuk menyerah lebih dulu setelah mengalami pertempuran singkat. Begitu Pak Kiong Lyong dan perwira-perwiranya mulai melangkai tangga bangunan. Di tengah desa yang selama ini menjadi pusat pemerintahan kerajaan Beng itu, mereka terkejut ketika mendengar dari dalam gedung ada teriakan, Hi, siapa yang berani masuk ke istanaku tanpa aku panggil? Pak Kiong Lyong tertegun sejenak dan menghentikan langkahnya, sejenak ia berpandangan dengan perwira-perwiranya, Lalu katanya, hati-hatilah, barangkali dalam gedung itu masih ada sekelompok pengikut Pangeran Chulenggong yang lebih suka berbuat nekat daripada menyerah. Perwira-perwiranya menganggukan kepala dan mereka melangkah lagi. Ternyata tidak ada siapa-siapa dalam gedung itu, kecuali Pangeran Chulenggong yang tengah duduk sendiri di kursinya yang berukir indah itu. Ia memakai jubah warna kuning yang baru saja digambarinya sendiri dengan gambar naga, digambari dengan tinta bak sehingga berlepotan tak keruan, dan gambar naganya pun acak-acakan, lebih mirip gambar seekor kadal. Jubah kuning bersulam naga adalah jubah. Keagungan seorang kaisar, dan agaknya Pangeran Chulenggong sudah menganggap dirinya sebagai kaisar sehingga ia menggambari jubahnya dengan naga. Hampir-hampir tak percaya Pak Kiong Leong ketika melihat keadaan pemimpin Seri Baginda itu. Selain jubah kuningnya yang tak keruan itu, kepalanya memakai mahkota-mahkotaan yang terbuat dari kertas bekas bungkus makanan sementara matanya berputar-putar liar ke sana kemari sambil menyengir-nyengir sendiri. Hanya ada satu kesimpulan, bahwa Pangeran Chulenggong telah menjadi gila karena kegagalan ambisinya. Berita-berita kekalahan dan kematian Kong Sun Hui dan lain-lainnya yang selama ini setia kepadanya, apalagi Pangeran Chulenggong yang juga gugur, telah mempercepat keruntuhan jiwa Pangeran ini. Akhirnya beginilah jadinya. Ketika melihat Pak Kiong Leong dan lain-lainnya melangkah masuk, Pangeran Chulenggong cepat berteriak, Hi, bagaimana kabarnya medan perang? Busuh sudah terusir bukan? Bagus aku segera akan bertahta sebagai Kaisar Kerajaan Beng, kalian cepat berlutut. Kembali Pak Kiong Leong saling melirik dengan perwira-perwiranya. Adalah lebih mudah bagi mereka untuk menghadapi orang-orang bersenjata yang melawan, daripada menghadapi seorang yang miring otaknya tanpa senjata. Sementara Pangeran telah berteriak lagi, Hi, kenapa kalian belum juga berlutut kepada Raja kalian? Kalian minta dihukum penggal kepala? Akhirnya Pak Kiong Leong merasa iba juga kepada Pangeran yang telah menjadi gila karena gagalnya semua impiannya ia pun berdesis perlahan kepada perwira-perwiranya, yang penting dapat membawa dia ke Pak Hia. Yang otaknya waras tidak ada jeleknya mengalah sedikit kepada yang gila ayo berlutut. Maka Pak Kiong Leong berlutut disertai perwira-perwiranya, meskipun dengan menahan senyum. Sementara Pangeran Culengong telah berteriak lagi, Apakah kalian lupa tata tertib kerajaan kita yang agung ini? Sehingga kalian hanya berlutut saja tanpa berbuat lain? Oh, ya, maaf, panggih, eh, Sri Baginda, kata Pak Kiong Leong. Kawan-kawan, hayo ucapkan salam panjang umur kepada Sri Baginda Gileh, yang agung ini. Dengan setengah hati perwira-perwira itu pun berteriak, Ban SWE! Ban SWE! Pangeran Culengong nampak puas. Ia pun tertua cekikikan, namun tiba-tiba ia berteriak lagi, Hi, bagaimana jalannya pertempuran? Kalian belum melaporkan kepada aku. Tanpa disuruh, Pak Kiong Leong berdiri dari-dari berlututnya, dan menjawab, musuh sudah diusir. Bahkan kota Pak Hia sudah kita rebut. Kami akan membawa Sri Baginda ke Pak Hia, kereta kebesaran Sri Baginda sudah kami siapkan di luar. Marilah, Sri Baginda. Bagus! Kalian adalah panglima-panglimaku yang hebat. Kalian akan menerima kedudukan yang tinggi, kau akan menjadi gubernur Sanse. Kau menjadi gubernur Korea, kau menjadi gubernur Soateng, Kau! Sudahlah, Sri Baginda. Kereta sudah menunggu. Baik. Tapi sebelum berangkat aku ingin melihat sebuah tarian dulu. Hi, siapa di antara kalian yang pintar menari? Pak Kiong Leong dan lain-lainnya mengerutu dalam hati, namun apa boleh buat? Demi kelancaran tugas membawa pangeran Cu Lengong sampai ke Pak Hia, maka apapun permintaan si otak miring itu harus dituruti. Pak Kiong Leong segera berkata kepada Hatu Ji, kau menari sebentar. Teman-temanmu biar mengiringinya dengan musik mulut saja. Aku menari, Chi Yang Kun tanya Hatu Ji tercengang. Ya, cepatlah. Turuti permintaan si gila ini agar ia dapat cepat-cepat dibawa ke Pak Hia. Terdengar pangeran Cu Lengong berteriak, Hi, siapa yang kau sebut si gila itu? Aku? Kurang ajar kau. Kau ku pecat sebagai panglimaku. Terima kasih, Sri Baginda, Sahut Pak Kiong Leong Kalem. Lalu katanya kepada Hatu Ji, cepat. Sebisa-bisanya saja. Maka Hatu Ji pun mulai menari dengan keringawur, dengan iringan musik mulut teman-temannya sendiri. Ia masih ingat tarian para pengembala di radang rumput mongol sana, maka Hatu Ji sebisa-bisanya menirukannya. Digerakannya tangan di pinggangnya dan kakinya pun dilempar ke kanan dan kiri bergantian, meskipun ia melakukannya sambil mencaci maki dalam hati. Kemudian pangeran Cu Lengong turun dari singgah sananya dan ikut berloncat-loncatan seperti anak kecil, tidak peduli mahkotanya yang terbuat dari kertas itu jatuh ke lantai dan terinjak-injak kakinya sendiri. Setelah puas menari, barulah ia berkata kepada Pak Kiong Leong, antarkan aku ke kereta kebesoranku. Kita harus segera menuju Pak Hia. Baik, Sri Baginda. Ketika tiba di dekat sebuah gerobak kayu yang di dalamnya dilapisi jerami dan ditarik dua ekor kerbau itu, pangeran bertanya, inikah keretaku? Kenapa begini buruk? Nampaknya saja memang buruk, Sri Baginda, tapi sesungguhnya bahan-bahan kereta ini adalah bahan-bahan yang sangat langka. Tidak semua raja di dunia ini mengalami duduk dalam kereta seperti ini, beruntunglah Sri Baginda. Lihat ukir-ukirannya yang begitu indah dan halus, kata Pak Kiong Leong sambil meunjuk permukaan kayu yang kasar. Begitu halusnya sehingga mirip permukaan kayu ASL padahal semuanya itu dibuat dengan tangan. Banyak para perwira dan prajurit di sekitar tempat itu yang menahan tertawanya melihat Kerepanglima mereka membujuk pangeran Culengong agar mau menaiki keretanya itu. Dan akhirnya ternyata pangeran itu mau juga. Dengan membawa pangeran Culengong sebagai tawanan, dan juga ratusan orang laskar pemberontak yang menyerah, maka pasukan Hui Leong Kun meninggalkan desa itu. Sebagian dari pasukan Taitong ditinggalkan di desa itu untuk membantu penduduk mengatur kembali. Segi-segi kehidupan yang porak-poranda selama perang beberapa hari yang singkat itu. Pak Kiong Leong juga sudah mendengar berita tentang Tong Lam HOU yang menurut laporan prajurit-prajurit dibawa oleh seorang tua yang bisa terbang. Pak Kiong Leong tidak tahu siapa orang itu dan apa maksudnya membawa Tong Lam HOU dengan Kerepanglima seperti itu, namun satu hal yang ia tahu, orang yang sanggup membawa Tong Lam HOU seperti itu tentu seseorang yang kepandainya amat tinggi. Karena itulah Pak Kiong Leong merasa tidak ada gunanya menyuruh prajurit-prajuritnya tidak akan sanggup menandingi orang itu. Mungkin orang itu adalah gurunya si sesat tua dari Tiam Jong San itu, kata Pak Kiong Leong dalam hatinya. Meskipun tindakannya itu terasa aneh juga. Dulu di Tiam Jong San, dengan telingaku sendiri aku mendengar orang tua itu mengijankan AHO menjadi prajurit, apakah sekarang orang tua itu tiba-tiba berbalik pendirian sehingga mengambil muridnya dengan Kere itu. Pertanyaan itu dipendamnya dalam hati dan tak ada jawaban untuk itu. Dan bahwa orang tua itu benar-benar Tiam Jong Losia Ang Hoan atau bukan, juga belum bisa dipastikan. Kini lebih penting mengurus pasukannya, meskipun kecemasan akan diri sahabatnya itu pun terasa cukup menggelisahkan. Bagian ke-10 Ketika Pangeran Chulengong si Kaisar Kerajaan Beng menaiki sebuah gerobak kerbau yang membuatnya terus-terusan mengumpat-umpat sepanjang jalan, maka Tong Lem HOU justru berada di sebuah kereta yang bagus dan empuk. Begitu ia membuka matanya, yang dilihatnya adalah bagian dalam sebuah kereta yang berlapis kain satin kuning, dan dirinya sendiri terletak di sebuah kursi panjang dalam kereta yang saat itu digunakan sebagai tempat tidur. Di kiri kanan kereta ada jendela-jendela. Yang tirainya, disibakan, seningga angin dari luar dapat berhembus masuk ke dalam kereta dan membuat suasana sejuk. Kereta itu memang benar-benar nyaman. Selain besar, jalannya tenang pula. Antara sumbu roda kereta dengan tubuh kereta dihubungkan dengan besi-besi melengkung yang dapat meredam goncangan jalannya kereta. Kuda yang menariknya ada dua ekor dan semuanya adalah kuda-kuda gurun pilihan. Pantasnya kereta ini dimiliki oleh seorang hartawan, bukan oleh seorang siang keanhang yang di penginapan di Pak Hia saja masih punya hutang sewa kamar yang belum dilunasi. Tapi nyatanya yang mengendalikan kereta itu adalah siang keanhang yang duduk di bagian depan. Ketika tonglem hausyuman, dirinya masih ingat peristiwa yang terakhir menimpa dirinya. Bagaimana seorang imam berjubah kuning memancingnya ke sebuah rumpun bambu yang agak jauh dari medan pertempuran, dan di sana ia dilukai dengan pedang beracun oleh imam itu. Sehingga kesadarannya hilang, entah mengapa sekarang dia menemukan dirinya berada dalam kereta yang mewah inilah hendak bangun, tapi kepalanya masih pusing. Dilihatnya bajunya di bagian pundak telah robek lebar, dan pundaknya yang kemarin luka itu telah dibalut rapi. Namun badannya masih lemah dan kepalanya masih agak pusing. Maka ia memutuskan untuk tetap berbaring saja di kursi panjang dalam kereta yang nyaman itu, sampai kekuatannya pulih. Toh menilik bahwa si pembawa kereta itu tidak mengikat kaki tangannya dan bahkan ia membalut lukanya, agaknya orang itu tidak bermaksud jahat. Ia merasa jalannya kereta bertambah lambat, dan di luar kereta mulai terdengar suara orang ramai di dalam pasar atau di tengah kota. Agaknya mereka masuk ke sebuah kota sehingga harus melambatkan jalannya supaya tidak menabrak orang. Sambil tetap berbaring Tong Lam Hao melihat keluar jendela, dan benar juga dia melihat pucuk-pucuk bangunan. Yang tinggi-tinggi atau genteng-genteng berhias patung naga. Itulah sebuah kota yang ramai. Kereta berhenti, dan kuping Tong Lam Hao mendengar sebuah pertanyaan, membutuhkan penginapan yang tenang dan sejuk serta makanan yang lezat. Tuan, kami menyediakan juga perawatan untuk kuda-kuda dan kereta Tuan yang bagus ini, dengan bayaran yang murah. Dari arah tempat duduk pengemu di kereta, Tong Lam Hao mendengar suara yang sudah dikenalnya di Pak Hia beberapa hari yang lalu, baik, sediakan kamar yang agak terpisah dari lain-lainnya, dan sepi, sebab aku membawa keponakanku yang sakit. Baik, Tuan. Silahkan masuk. Kereta ini biar dibawa ke belakang oleh pelayan, Cuan langsung beristirahat saja. Pintu kereta terbuka, dan Tong Lam Hao melihat seraut wajah yang sudah diduganya sejak ia mendengar suara si pengemu di kereta tadi. Sapanya, Paman Siang Kuan. Orang itu memang Siang Kuan Hong. Kali ini ia berpakaian bagus mirip seorang hartawan, bahkan kepalanya juga memakai topi yang berbentuk belahan semangka dengan hiasan batu giyok hijau dikeningnya. Tong Lam Hao menjadi geli melihatnya. Siang Kuan Hong yang membukakan pintu dari luar kereta itu pun tersenyum ketika melihat Tong Lam Hao tersenyum, tanyanya, kau mencertawakan aku kurang pantas dengan pakaian seperti ini. Sahut Tong Lam Hao cepat-cepat, pantas sekali, Paman-Paman mirip seorang hartawan besar. Hanya janggalnya, seorang hartawan melakukan perjalanan jauh dengan mengendalikan sendiri kereptanya. Oh, cuma kejanggalan kecil. Besok kita cari seorang saiz, sehingga penampilan kita benar-benar mirip seorang hartawan dan putranya yang sedang berpesiar. Nah, apakah kau sudah bisa turun sendiri? Agaknya sudah bisa, Paman, sahut Tong Lam Hao sambil mencoba mengatasi rasa. Peningnya dan melangkah keluar dengan berpegangan ambang pintu. Dan begitu ia tiba di luar kereta untuk melihat keadaan sekitarnya, dia pun melongo kaget. Ada yang membuatmu kaget tanya Siang Kuan Hong. Paman, melihat kere berpakaian orang-orang di sini, agaknya kita sedang ada di daerah sebelah barat. Entah Su Cuan entah Kamsiok. Siang Kuan Hong, memang. Kau pingsan selama dua hari dan selama itu sambil aku mengobatimu aku juga sedang membawamu ke puncak Tiau Im Hang di Pegunungan Busan. Kira-kira tiga atau empat hari lagi, kita akan memasuki kota Lem Tiong. Untuk apa menuju ke puncak Tiau Im Hang di Pegunungan Busan? Apakah kau belum tahu? Di puncak itulah dulu berdirinya markas besar HWL Yong Pang yang didirikan oleh Mendiang Ayahmu. Kita kesana untuk mendirikan kembali HWL Yong Pang yang telah runtuh karena pengkhianatan Tiau Yang Tiong. Kau putra Tong Wisiang. Dan kau akan menjadi ketua HWL Yong Pang yang baru. Jelas? Tong Lem Hau terkejut, Paman, urusan menjadi ketua sebuah perserikatan yang besar seperti HWL Yong Pang, sesungguhnya aku belum berani memikirkannya. Agaknya tindakan Paman sekali ini sudah terlalu jauh. Aku seorang prajurit yang masih terikat kewajiban untuk menegakkan ketertiban di negeri ini, aku tidak bisa. Jadi kau merasa lebih berharga menjadi seorang perwira yang diperintah-perintah oleh orang lain daripada menjadi seorang ketua HWL Yong Pang yang memerintahkan ribuan anggota yang setia kepadamu potong siang kean hong. Dengar, nak, aku bukan seorang yang membeda-bedakan keturunan mancung atau hon atau setan belang. Tapi aku tidak rela melihat putra kakak seperguruanku, putra ketua HWL Yong Pang, seumur hidup hanya akan menjadi seorang perwira yang diperintah oleh orang lain. Hidupmu tidak akan berharga sedikitpun, nak. Paman, kalau paman, Tong Lem HOU sebenarnya hendak mendebat ucapan pamannya itu, tapi terpotong oleh datangnya seorang pelayan yang mengatakan bahwa ruangan untuk mereka sudah siap. Kedatangan pelayan itu menyadarkan mereka bahwa mereka sedang berada di pinggir jalan, bukan tempat yang cocok untuk berdebat. Maka siang kean hong dan Tong Lem HOU pun segera melangkah mengikuti pelayan rumah penginapan itu untuk menuju kamar mereka, yang ternyata memang cukup bersih. Begitu keduanya berada dalam kamar, perdebatan pun dilanjutkan. Tong Lem HOU meneruskan perkataannya yang tertunda tadi, Paman harus tahu apa yang mendorongku menjadi seorang prajurit. Aku melihat orang-orang yang menamakan diri pembebas tanah air dari sisa-sisa dinasti Beng itu bertindak sewenang-wenang kepada rakyat. Maka aku harus membantu kerajaan Mansu untuk menertibkan keadaan, membersihkan pengacau-pengacau. Soalnya bukan sekedar diperintah atau memerintah. Dengan kedudukanku sebagai prajurit, aku menertibkan keadaan. Jika kau menjadi ketua HWL Yongpang, nak, kau bisa berbuat lebih banyak lagi untuk menertibkan keadaan. HWL Yongpang juga membela rakyat kecil, dan kami pun bermusuhan dengan sisa-sisa dinasti Beng. Bahkan ketika dinasti Beng masih jaya dulu, kami sudah berani menentangnya. Tetapi orang-orang HWL Yongpang yang kulihat sekarang, maaf, juga pengacau-pengacau tak ada bedanya dengan sisa-sisa dinasti Beng itu. Di Hunlem aku melihat kedua golongan ini bersekutu memusuhi Pak Kiong-Liong. Dan menurut beberapa orang perwira UI Ikun yang menjaga penjara kerajaan ketika tempat itu dibongkar orang, ada pula orang-orang HWL Yongpang yang ikut serta dalam pembongkaran penjara itu. Bukankah ini berarti orang-orang HWL Yongpang pun juga adalah pengacau-pengacau yang memusuhi pemerintah kerajaan? Aku harus berpihak kepada pengacau-pengacau. Wajah siang keanhang menjadi merah pada melihat sikap Tonglem Hau yang menuduh orang-orang HWL Yongpang sebagai pengacau itu. Geramnya, kurang ajar kau. Kau mengatakan teman-temanmu sendiri sebagai pengacau. Mereka juga membela rakyat seperti prajurit-prajurit mancu yang kau banggakan itu. Kalau ada seorang dua orang anggota HWL Yongpang yang menyeleweng, apa tidak ada juga prajurit-prajurit mancu yang menindas rakyat? Aku tidak ingin kau menutup metode dari semua kenyataan. Tonglem Hau termangu-mangu mendengar ucapan pamannya itu. Kedengarannya masuk akal juga, tapi hatinya benar-benar tidak tertarik sedikit pun untuk menjadi seorang ketua HWL Yongpang. Di dalam pasukan naga terbang ia merasa bahwa ia sudah mendapat tempatnya yang pas, kenapa harus ditinggalkan untuk mengejar sesuatu yang lain, yang belum tentu cocok dengan dirinya? Maka katanya, Paman Siang Kuan, tidak adakah orang lain selain aku yang bisa menjadi ketua HWL Yongpang? Kenapa harus aku? Aku benar-benar tidak bisa menerima. Terlambat kau ucapkan itu, sahut Siang Kuan hang dingin dan tegas. Kau tidak akan bisa menghindari pengangkatanmu lagi, Selain karena kau adalah anak HWL Yongpang Chu, juga karena aku sudah menghubungi bekas pengikut-pengikut ayahmu yang masih setia kepadanya, dan mereka semua sudah menyatakan sanggup untuk datang tanggal 15 nanti di puncak Tiau Imhang di Pegunungan Busan. Untuk menghadiri upacara besar berdirinya kembali HWL Yongpang dan sekaligus penunjukanmu sebagai ketua. Alangkah terkejutnya Tong Lem Hao mendenar ucapan Paman gurunya yang terakhir ini. Ia tahu bahwa Pamannya tidak bermaksud jahat kepadanya, bahkan Seng Paman itu tidak memikirkan sedikitpun kepentingan dirinya sendiri, tapi sikapnya yang kepala batu dan mengatur diri Tong Lem Hao usenaknya tanpa Terlambat kau ucapkan itu, sahut Siang Kuan hang dingin dan tegas. Kau tidak akan bisa menghindari pengangkatanmu lagi, selain karena kau adalah anak HWL Yongpangcu, juga. Diketahui sendiri oleh Tong Lem Hao itu, membuatnya jengkel. Tong Lem Hao menganggap si Paman Siang Kuan ini terlalu mencampuri urusan dirinya, bahkan urusan menentukan masa depannya sendiri. Paman Siang Kuan kata Tong Lem Hao dengan nada keras. Paman sudah terlalu jauh mencampuri urusanku, dan menganggapku sebagai boneka yang harus menuruti semua kehendak Paman. Aku memutuskan tidak mau menjadi ketua HWL Yongpang, habis perkara. Siang Kuan hang terkejuah dingin sambil mendekati Tong Lem Hao, katanya, habis perkara buat kau, buat aku dan seluruh HWL Yongpang belum habis. Lalu tangannya tiba-tiba menotok beberapa jalan darah Tong Lem Hao, yang membuat tubuh anak muda itu jadi lumpuh. Lalu diangkatnya tubuh Tong Lem Hao dan diletakkan di pembaringan, dan diselimuti seperti menyelimuti seorang bayi yang sangat disayangi, sambil berkata, kau harus nampak segar dan sehat dalam upacara besar di puncak Tiau Im Hang nanti. Apa kata orang jika mereka melihat ketua HWL Yongpang berwajah pucat dan kuyuh karena kurang tidur? Sungguh mendongkol sekali rasanya Tong Lem Hao, namun ia tidak dapat berbuat apa-apa. Paman Siang Kuan itu sudah bertekad bulat untuk mendudukan dirinya di kursi ketua HWL Yongpang, tidak peduli dirinya sendiri setuju atau tidak. Begitulah, sejak saat itu Tong Lem Hao jadi mirip sebuah boneka besar di tangan Siang Kuan Hong. Ia tahu bahwa Siang Kuan Hong bermaksud baik, namun kebebasannya yang terkekang membuat Tong Lem Hao amat jengkel. Akhirnya Tong Lem Hao memutuskan untuk berpura-pura menuruti ucapan-ucapan Siang Kuan Hong. Apabila Siang Kuan Hong berbicara panjang lebar tentang kebebatan HWL Yongpang di masa lalu, maka Tong Lem Hao mencoba bersikap sangat memperhatikan untuk menyenangkan hati Siang Kuan Hong. Hari demi hari mereka berjalan terus, semakin dekat ke Tiau Im Hong, dan kecurigaan Siang Kuan Hong kepada Tong Lem Hao pun berkurang. Dalam beberapa hari terakhir ini nampaknya Seng keponakan itu sudah menurut, maka totokannya pun tidak seberat beberapa hari yang lalu. Bahkan kadang-kadang Siang Kuan Hong mengajak Tong Lem Hao duduk berdampingan di tempat mengemudikan kereta. Bercakap-cakap membicarakan beberapa macam hal, dan Tong Lem Hao tahu juga bahwa paman Siang Kuan ini tidak selamanya ngawur. Dari bermacam soal yang dibicarakannya, ada seperempatnya yang tidak ngawur. Namun Siang Kuan Hong masih belum membebaskan Tong Lem Hao usut penuhnya, ia masih punya kekhawatiran jangan-jangan Seng keponakan yang hendak diangkat sebagai ketua HWL Yong Pang itu nanti kabur di tengah jalan. Karena itu ada sebuah totokan yang tidak dibebaskannya. Meskipun kaki tangan Tong Lem Hao bebas semuanya, bahkan ia dapat pula Mengerahkan tenaga dalam untuk bertempur, namun ada salah satu jalan darah yang tidak bisa terbuka totokannya, kecuali dibuka oleh Siang Kuan Hong sendiri atau oleh orang sealirannya. Itulah ilmu menotok warisan busan Jit Kui yang lihai, kata Siang Kuan Hong setengah menakut-nakuti keponakannya. Saat ini, di dunia ini yang mahir totokan itu hanya tiga orang. Aku sendiri, Tian Leong Hiang Chu, Te Leong Hiang Chu dan Kim Leong Hiang Chu. Aku jelas tidak akan membebaskanmu sebelum kau mantap menjadi ketua HWL Yong Pang. Te Leong Hiang Chu juga lebih suka mencekikmu daripada membebaskan totokanku itu, dan Kim Leong Hiang Chu Lim Hang Ting sudah menghilang sejak runtuhnya HWL Yong Pang dulu, jangan harap kau bisa menemukannya. Teng Lem HWU menyeringai mendengar gertakan paman gurunya itu. Tapi ia masih bertanya juga, tapi aku merasa tangan dan kakiku bebas, tenaga dalam pun dapat. Kukerahkan sesuka hati, apa yang menjadi akibat dari totokan paman Siang Kuan itu? Siang Kuan Hong tertawa mendengar pertanyaan itu, kau ini disebut oleh pasukanmu dengan sebutan Harimau Selatan, untuk membandingkan dirimu dengan Pak Kiong Leong Si Naga Utara. Tapi dalam pandanganku, kau tak lebih dari seekor anak kambing gemuk yang belum tahu tingginya langit dan tebalnya bumi. Jika kau pernah membaca kitab warisan Bu Sanjit Kui beberapa halaman saja, kau akan tahu bahwa ilmu silat yang bermacam-macam dan maha ajaib terdapat dalam kitab itu. Totokanku kepadamu itu hanya terasa akibatnya setiap malam, yaitu setiap tengah malam kau akan tersikasa oleh rasa nyeri di tubuhmu selama setengah peminuman teh. Selama totokan itu belum dibuka, kau akan terus merasakan siksaan tiap tengah malam. Seumur hidup pula kau akan merasakannya. Totokan ajaran Bu Sanjit Kui ini lain daripada yang lain, ia tidak akan terbuka. Sendirinya setelah beberapa jam, seperti totokan-totokan biasa lainnya. Itu adalah totokan paling lihaid di dunia ini. Tong Lem Hao menjawab, tetapi di dalam hatinya ia tidak percaya kepada pamannya yang dianggap membual itu. Mana ada totokan seperti itu? Dan bukankah selama beberapa malam ini ia tidak mengalami siksaan apapun? Ia hanya tahu bahwa tiap malam pamannya ini menotok beberapa jalan darahnya, tapi tidak ada rasa siksaan segala. Namun Tong Lem Hao tidak berani menunjukkan rasa tidak percayanya itu, dia hanya memutar otak beragai mana caranya melepaskan diri dari genggaman pamannya ini. Pada suatu hari, kereta itu lewat sebuah tempat yang sepi. Saat itulah tiba-tiba dari pinggir jalan bermuncullah beberapa orang yang berloncatan menghadang di tengah jalan. Jumlahnya ada kira-kira sepuluh orang, terdiri dari macam-macam manusia, ada rahib Buddha, ada imam agamatu dan ada pula pengemis yang berpakaian tambal-tambalan. Namun ada pula orang biasa. Dari sekian banyak orang, kesamaan mereka adalah bahwa mereka semuanya bersikap garang dan bermusuhan. Loncatan-loncatan mereka tadi juga menandakan tidak seorangpun di antara mereka yang berilmu rendah. Yang menjadi pemimpin adalah seorang rahib Buddha berkepala gundul dengan alis yang putih dan panjang, tangannya memegang sepasang gelang besar yang terbuat dari emas. Gelang-gelang itu yang satu berukir naga, lainnya berukir harimau. Yang mendampinginya adalah seorang imam berwajah pucat dan berjubah abu-abu, dengan sebatang pedang tergendong di punggungnya, sementara tangan kirinya memegang hutim, kebut pertapa. Siang Kuan Hang menarik kuat-kuat tali kendali sehingga kereta pun berhenti. Tanpa turun dari kereta, Siang Kuan Hang mengangkat tangan di depan dada untuk memberi salam, dan bertanya, Maaf, saudara-saudara, ada. Keperluan apa saudara-saudara menghadang jalan kami berdua? Si rahib bergelang emas itu yang membalas hormat, lalu bertanya dengan nada sehormat mungkin, Saudara, menurut penyelidikan beberapa orang-orang kami, apakah saudara yang dalam beberapa hari terakhir ini menyebarkan undangan ke puncak Tiau Im Hang pada tanggal 15 nanti untuk menghadiri pendirian kembali HWL Yongpang? Siang Kuan Hang bersikap tenang tanpa terkejut mendengar pertanyaan itu. Memang orang-orang rimba persilatan sering disebut sebagai bermata seribu dan bertelinga seribu, ada gejolak sekecil apapun dalam dunia persilatan tentu tidak lepas dari penglihatan atau pendengaran mereka dan tersebar luas dengan cepatnya. Begitu pula ulah Siang Kuan Hang yang menyebarkan berita akan adanya upacara besar di puncak Tiau Im Hang itu agaknya telah menimbulkan tanggapan. Bukan saja orang-orang HWL Yongpang yang menanggapi, melainkan juga orang-orang di luar HWL Yongpang. Tanggapan orang-orang di luar HWL Yongpang pun bermacam-macam, ada yang bersyukur bahwa HWL Yongpang yang pernah jaya itu akan pangkit kembali, ada yang mengutuk karena masih ingat sakit kestinya terhadap HWL Yongpang yang berium juga terhapus oleh jalannya waktu selama berpuluh tahun, dan ada yang acuh tak acuh saja. Dan orang-orang yang menghadang Siang Kuan Hang serta Tong Lem HOU kali ini adalah golongan kedua, golongan yang melihat bangkitnya kembali HWL Yongpang ibarat melihat bangkitnya kembali sesosok iblis maha ganas dari liang kuburnya. Karena itu, dengan segala jalan maka kebangkitan kembali HWL Yongpang harus dicegah. Sahut Siang Kuan Hang, benar. Memang aku yang menyebarkan undangan. Tetapi seingatku, undangan hanya ku peruntukan bagi anggota-anggota HWL Yongpang saja. Aku tidak berani merepotkan para pendekar dari golongan lain hanya untuk menghadiri upacara kami yang kecil dan tidak berarti. Apakah saudara-saudara ini ada kepentingan dengan hal itu? Sahut Si Rahib bergelang emas, tentu saja sangat berkepentingan. Di masa lalu, tandang HWL Yongpang tidak saja bersangkut paut dengan para anggota HWL Yongpang sendiri, tapi juga menimbulkan gejolak seluruh rimba persilatan, menimbulkan pertentangan dan banjir darah di Bukit Siong San, di Lembah Jian Hoa Kok, di Markas Tionggi Piau Hang di Taibeng dan entah di mana lagi. Itulah yang membuat kami berkepentingan, demi keselamatan seluruh dunia persilatan. Siang Koan Hang mengerutkan alisnya, sahutnya, ya, aku masih ingat suasana puluhan tahun yang lalu. Tetapi Tai Su, Bapak Pendeta, tentu juga masih ingat bahwa saat itu ada dua HWL Yongpang. HWL Yongpang yang dipimpin oleh Ketua Yang Syah Tong Wi Siang, dan HWL Yongpang yang dipimpin oleh T. Leong Hiang Chu yang berkhianat. Dan yang membuat kekacauan itu adalah orang-orangnya T. Leong Hiang Chu. Segala kesalahpahaman itu sudah beres. Bahkan banyak kaum pendekar yang kemudian bersahabat dengan kami. Mau apa Tai Su sekarang mengungkat-ungkat lagi hal yang sudah lalu itu? Rahib itu tertawa dingin, Memang ada rekan-rekan kami sendiri yang berlagak sebagai orang-orang berdada lapang, yang berbalik menjadi sahabat-sahabat HWL Yongpang. Tapi kami tidak bisa melupakan apa yang telah menimpa beberapa teman-teman kami yang tewas oleh kekejian kalian. Terserah apakah kami akan dianggap berjiwa sempit atau tidak pemaaf atau sebutan-sebutan lain. Pokoknya kami tidak bisa membiarkan HWL Yongpang bangkit kembali. Kami tidak ingin gelombang kerusuhan berjangkit pula di rimba persilatan, dan kami harus mencegahnya sebelum itu timbul. Siang Koan Hang menyeringai kecewa sahutnya, Tai Su, tidak bisakah Tai Su menerima penjelasanku tadi? Segala kekejaman itu dilakukan oleh anak buahnya T. Leong Hiang Chu. Bahkan pihak kami sendiri juga sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencegah kekejaman-kekejaman mereka Akademi nama baik HWL Yongpang. Yang menjawab adalah imam berjubah kebuah yang menggendong pedang itu, rasanya sungguh enak melemparkan kesalahan kepada pihak lain. Tetapi apapun alasannya, kami tetap akan mencegah berdirinya ke tembali HWL Yongpang. Kucing delang atau kucing hitam tetap akan menerkam tikus, walaupun bulunya berbeda. Wajah Siang Koan Hang mulai mengeras karena sikap sabarnya ditanggapi oleh penghadang-penghadangnya itu dengan care yang tidak menyenangkan. Dasarnya dia sendiri bukan seorang penyabar, maka sikapnya pun menjadi keras pula. Percuma saja aku memberi penjelasan dengan susah payah kepada kalian, kalian belum jera juga akan pengalaman masa lalu di mana T. Leong Hiang Chu mengadu domba antara kita supaya dia sendiri memungut keuntungan. Bukankah adu domba itu hanya membuahkan kerugian di pihak kita masing-masing? Berapa teman-teman kita yang tewas sia-sia di Tiau Im Hang waktu itu? Kini kalian akan mengulangi ketololan yang sama? Namun sikap para penghadang itu sudah membantu, kebencian mereka terhadap H. Leong Pang bukan saja terbentuk selama 1-2 hari, tapi selama bertahun-tahun. Sepatah dua patah penjelasan Siang Koan Hang tidak akan melumarkan sikap mereka. Sudah kami jawab tadi, kucing belang atau kucing hitam tetap akan menangkap tikus, sahut si imam sambil menghunus pedang di punggungnya. Aku tidak peduli ada berapa macam H. Leong Pang, pokoknya H. Leong Pang harus bertanggung jawab atas kematian dua orang saudara seperguruanku 25 tahun yang lalu. Habis juga kesabaran Siang Koan Hang. Namun sebenarnya dia pun mengeluh dalam hati, pertentangan dengan orang-orang dunia persilatan sebenarnya tidak dia kehendaki, sebab pada masa awal kebangkitannya yang kedua itu H. Leong Pang membutuhkan sahabat-sahabat, bukan musuh-musuh. Namun yang tidak dikehendaki itulah yang terjadi pada dirinya. Dan Siang Koan Hang dapat menebak siapakah yang berdiri sebagai dalang dari semua kesalahpahaman itu. Tidak lain tidak bukan tentu T. Leong Hiang Chu, sebab Siang Koan Hang sudah hafal dengan kera kerja bekas saudara seperguruannya itu. Cukup dengan desas-desus sedikit, maka orang-orang yang sejak dulu membenci H. Leong Pang akan bangkit kembali untuk mengangkat senjata. Dan T. Leong Hiang Chu tinggal enak-enak menonton kedua pihak bertarung sampai hancur sendiri. Sambil lalu Siang Koan Hang bertanya, Hem, kalian ingin bertempur, baiklah. Tetapi apa yang mendorong kalian bertindak menjaga langkah kami? Sekedar kebencian sisa-sisa berpuluh tahun yang lalu? Sahut si Rahib bergelang emas, Aku mendengar berita, kalian akan bangkit kembali dan berusaha menguasai dunia persilatan seperti 25 tahun yang lalu. Kabar ini berasal dari orang yang bisa dipercaya, karena dia adalah ketua dari sebuah perguruan aliran lurus. Siapa dia tanya Siang Koan Hang? Rahib bergelang emas itu menggelengkan kepalanya, dan menjawab tegas, Tidak akan kusebutkan, sebab pihakmu pasti akan membunuhnya untuk membungkam orang yang telah berhasil menelanjangi maksud busuk H. Leong Pang itu. Jika menuruti saja kemarahannya, ingin Siang Koan Hang langsung bertempur dan menghajar si Rahib dan kawan-kawannya yang terlihat sangat tengik itu. Tapi rasa Tau Siang Koan Hang akan siapa yang menyebar desas-desus itu lebih kuat dari rasa marahnya. Katanya sambil menarik napas, dasar nasib H. Leong Pang yang kurang baik. 25 tahun yang lalu dimusuhi orang sejagat hanya karena ulah seorang T. Leong Hyang Cu dan begundal-begundalnya yang membuat kerusuhan, sekarang pun akan mengalami nasib yang sama pula. T. Leong Hyang Cu, T. Leong Hayang Cu, sungguh berbisa mulutmu itu. Imam bersenjata pedang itu agaknya bertabiat lebih keras dari Rahib bergelang emas itu. Mendengar keluhan Siang Koan Hang itu maka si Rahib membentak, jangan mengada-ada. Kau kira kami bertindak hanya berdasarkan kabar angin saja? Dengar baik-baik, yang memberi kisikan bahwa Kailan akan mengacau adalah dua orang tokoh terhormat. Mereka adalah. Si Rahib cepat-cepat berteriak mencegah temannya itu, Loyu, jangan sebut nama mereka. Berbahaya buat mereka. Tanda petik. Tapi si Imam membantah, Biar aku sebut, Tai Su, mereka pun bukan pengecut yang hanya berani berbisik-bisik tanpa berani mempertanggungjawabkan ucapan mereka. Kita berani terang-terangan menghadapi H. W. Leong Pang, kedua orang tokoh terhormat itu tentu berani pula. Lalu Imam itu berkata kepada Siang Koan Hang, Yang memberi tahu kami adalah H. K. Leong yang menjadi ketua Ho Lian Pei, serta Yu Cheong Wan si pedang kilat dari Ho A. San Pei. Mereka lah tokoh-tokoh terhormat. Apakah mereka bisa berbohong? Diam-diam Siang Koan Hang, heran juga. Keduanya memang orang-orang yang mempunyai nama baik di dunia persilatan, pantang sembelarangan bicara, kenapa sekarang mereka menyebarkan desas-desus macam itu. Atau barangkali si Imam berjubah abu-abu itu sendiri yang bicara tidak benar. Andai kata saja Siang Koan Hang tahu bahwa H. K. Leong ketua Ho Lian Pei itu adalah samaran dari T. Leong Hiang Chu sendiri, maka keheranannya tentu akan terhapus. Tapi saat itu Siang Koan Hang belum tahu bahwa saudara seperguruan yang dibencinya itu memiliki seribu satu wajah dalam dunia persilatan. Sementara itu, dengan satu isyarat si Imam berjubah kelabu si Rahib bergelang emas telah menyiapkan senjata masing-masing, begitu pula delapan orang lainnya pun telah menghunus senjata mereka yang bermacam-macam dan meloncat berpencaran dalam sikap mengepung. Siang Koan Hang menarik nafas, jadi tidak ada jalan lain kecuali bertempur mengulangi kebodohan kita 25 tahun yang lalu masih ada satu jalan, sahut si Imam. Berjubah kelabu. Jalan apa? Tarik kembali semua undangan tentang upacara besar di Tiau Im Hang itu, Biarkan HWL Yongpang tetap terkubur di bu sejarah dan biarkan dunia persilatan tetap tenang dan damai seperti sekarang ini. Dengan demikian kita tidak perlu berkelahi dan bisa hidup berdampingan secara damai. Siang Koan Hang mengertak gigi. Imam keras kepala, kau berasal dari perguruan mana tanya Siang Koan Hang? Di hadapan sekian banyak rekan-rekannya dari perguruan-perguruan lain, Si Imam merupanya malu untuk memperlihatkan rasa takutnya, maka mendengar jawaban Siang Koan Hang itu pun dia berkata tegas, Hui Beng Tojin dari Kun Lunpei, akan bertanggung jawab semua yang telah diperbuatnya.